Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bencana yang terjadi pada pertengahan April lalu memutuskan Pemkap Lebong menetapkan masa tanggap darurat sekitar dua pekan dan mendirikan pusko terpusat untuk korban banjir. Kebijakan pencabutan masa tanggap darurat sesuai interval waktu berdasarkan hasil keputusan rapat darurat sehari pasca bencana banjir menerjang 27 desa dan 7 kecamatan di Kabupaten Lebong. Kendati telah menutup masa tanggap darurat dan Kabupaten Lebong masih mempersilahkan bagi para dermawan maupun donatur untuk membantu masyarakat terdampak melalui pemerintah desa setempat. Untuk penanganan darurat sudah akan ditutup per tanggal 1 Mei 2024 kemarin. Masyarakat terus diimbau tetap waspada saat hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Lebong. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.